Jalur utama jalan di desa sedampak indah memastikan jalur jalan kendaraan sedampak indah padang cahaya dalam keadaan rusak dan berlubang sampai dengan saat ini 2021. Masyarakat sekarang bisa berharap pembangunan asas jalan mengusulkan ke pemerintah, daerah maupun pusat, desa sedampak indah serta padang cahaya melakukan bergotong royong di desa dari jalan desa padang cahaya hingga jalan desa sedampak indah. Berikut berita Lampung Barat terkini bergotong royong di desa yang terupdate dan terpercaya. Desa sedampak indah serta desa padang cahaya, Minggu 7 Maret 2021, melaksanakan kerja bakti warga bergotong royong untuk indahnya kebersamaan. Kerja bakti kali ini melibatkan masyarakat padang cahaya hingga masyarakat sedampak indah dan diikuti oleh Kepala Desa Sedampak Indah, BPD, Pabinsah, Sekda, serta aparatur pemerintahan di desa tersebut. Selain itu, kerja bakti juga dilakukan mengikuti protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Dalam gotong royong kali ini, mereka membersihkan kiri-kanan jalan yang berada di jalur penghubung antara dua desa. Dipimpin oleh Kepala Desa Sedampak Indah, Suratal bersama-sama membersihkan kiri-kanan jalan sepanjang 1.500 meter tersebut. Serta menurut Kepala Desa, kerja bakti kali ini dilakukan untuk menyosong bulan suci Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabikul. Saya Pratin Kepala Desa Sedampak Indah, Kecamatan Balikukit, Kabupaten Lampung Barat. Pada hari ini, kemudian hari minggu, kita dan anggota masyarakat, Babin Kapitmas, Babin Sa, melaksanakan kegiatan gotong royong, memperisikan kanan kiri jalan dari Sampor ke Padang Cahaya menuju Sedampak Indah. Ini adalah merupakan kegiatan beroptimitas. Jalan ini adalah satu-satunya, jadi masyarakat masyarakat God Sedampak Indah untuk uranan hasil bumi, inilah jalannya pada hari ini, melaksanakan kegiatan gotong royong secara masal, baik masyarakat Sedampak Indah dan juga masyarakat Bekon Padang Cahaya. Mungkin itu saja, terus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan utama untuk masyarakat untuk jalan ini, memastikan jalur jalan penghubung antar dua desa segera terrealisasi. Masyarakat mengusulkan kepada pemerintah, daerah hingga pusat. Karena jalan penghubung ini adalah asas jalan satu-satunya, sebagai jalur ekonomi mengeluarkan hasil bumi di jalur desa tersebut. Sampai Indah, Ramlan. Jadi di sini kami pada hari minggu ini melaksanakan gotong royong masal serentak antara masyarakat Bekon Sedampak Indah dengan Bekon Padang Cahaya yang ada di Pemangku Pematang Liw 1-2. Jadi kami melaksanakan gotong royong masal serentak pada hari ini. Dan di sini juga kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui dinas terkait, tentunya kami mengharapkan untuk kembali mendapatkan perihapan jalan lintas ini. Karena sudah banyak beberapa titik yang perlu merehab. Dan itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat kami di Pematang Liw berserta Bekon Sedampak Indah khususnya. Jadi itu lagi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya dinas terkait, yang memidangi daripada jalan lingkar kebupaten. Sebenarnya kami semua masyarakat yang berada di Pematang Sedampak Indah dan Pematang Liw sangat mengharapkan daripada untuk mendapatkan perihapan jalan di tahun 2021 ini. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Jalan Satu-Satunya ases jalan pengeluaran hasil bumi Pekon Sedampak Indah. Itu harapan daripada masyarakat Pekon Sedampak Indah. Saya, Ketua LHP Pekon Sedampak Indah, salam buat Anda. Saya, Ketua LHP Pekon Sedampak Indah yang ajak masyarakat Pekon Sedampak Indah untuk melaksanakan royongan pemberitian badan jalan dari Pekon Macam Caya ke Pekon Sedampak Indah. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu masyarakat dalam berlalu lintas. Karena yang kita laksanakan ialah jalan yang menuju, jalan kita yang menuju Pekon Sedampak Indah ke Pekon Padang Caya. Terima kasih. Semoga dengan adanya pandemi ini kepada masyarakat dapat atau bisa melaksanakan protokol kesehatan untuk menekan laju pandemi virus corona COVID-19 ini. Kegiatan warga gotong royong, meski dilaksanakan di tengah COVID-19, namun masyarakat tetap semangat mengikuti kerja bakti. Dari Desa Padang Caya Sedampak Indah, Berita Lampung, News Lampung, Lampung TV Trans Sumatera memberitakan. Terima kasih telah menonton!